Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Malaka. Kenapa disebut Major Street atau Selat Utama? Karena dilewati kapal internasional dan kapal dagang. Satu tahun, kapal yang melewati Selat Malaka adalah 100 ribu mother vessel. Besar-besar. Kita tahu di utara Indonesia itu, negaranya adalah negara produsen. China, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang adalah negara produsen. 20 persen produksinya itu dikirim ke North America. 80 persen produksi negara-negara utara Indonesia itu dikirim ke Eropa Barat, Eropa Timur, ke Asia Barat, ke Afrika. Itu 80 persennya lewat Selat di Indonesia. Ada yang lewat Selat Lombok, lewat Makassar, Lombok langsung. Ada Selat Sunda langsung. Ada yang lewat Selat Malaka dulu, berarti di Port Kelang, Port Dixon, atau di Singapura. Nah, tidak ada satupun di sisi Indonesia. Dulu ada Pulau Weh. Ini yang sangat prihatin, karena sisi dalam dari Malaka itu adalah Selat di sisi Indonesia. Apa yang terjadi? Kalau menutup seluruh Selat di perairan di Indonesia, sehingga kapal-kapal dari utara itu muter Papua, Nugini, baru lewat Selatan Indonesia, lewat Laut Hindia, itu tujuh hari mereka ngebuang hampir 7 persen dari nilai biayanya. Tapi kalau lewat perairan di Indonesia, itu mereka kita biarkan bayar aja 1 persen sebagai bayar asuransi. Karena maaf ya, kan kotorannya kita yang bersihin, kita nggak dapat apa-apa selama ini. Dan itu kita pernah hitung kalau 1 persen dari nilai barang yang 2 bilion dolar itu, itu nilainya hampir 200 bilion, sama dengan pajak yang ibu kita yang pinter ini selalu memajaki. Bisa rakyat nggak bayar pajak. Nah, kenapa selama tujuh presiden kita tidak pernah lakukan itu? Oh banyak, ada umpua, ada kita dicegat dengan banyak peraturan maritim dan lain sebagainya. Kita kalau mau menjadi negara berdaulat, ini adalah hak kita. Selama tujuh beli kita, kita boleh pajakin atau mungkin kalau pajak asalnya sangar aja. Kalau kita bayar asuransi deh, bayar biaya kebersihan deh, 1 persen nilai barang. Oke, kita buatlah sebuah lembaga. Lembaga ini adalah lembaga asuransi di mana 60 persen yang milik Indonesia atau 70 persen yang milik Indonesia, yang 15 persen milik Tiongkok, yang 15 persen lainnya milik Amerika misalnya. Dengan demikian, kita berdaulat atas wilayah kita. Nah, itu geopolitik namanya.